KERATON YOGYAKARTA KERATON Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa merupakan wilayah yang masih kokoh memegang tradisi penghormatan kepada para leluhurnya di mana simbol-simbol budaya dan perangkat adat istiadat merupakan bentuk ajaran luhur dan adiluhung bagi masyarakat Yogyakarta. Selama ratusan tahun, sejak Panembahan Senopati mendapatkan wahyu untuk memimpin Tanah Jawa melalui Tanah Perdikan yang kemudian disebut Kerajaan Mataram ini, tradisi yang bernafaskan spiritual diwariskan secara hirarkis kepada para pendurusnya hingga sekarang. Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh para pendurus ini adalah Labuhan Alit. Tradisi Labuhan Alit ini merupakan sebuah prosesi spiritual yang diselenggarakan untuk mengenang peristiwa Panembahan Senopati memulai membuka wilayah alas mentauk yang nantinya menjadi Kerajaan Mataram. Asal-usulnya terjadinya Labuhan itu ya. Nah itu pertama kali itu Panembahan Senopati itu bertapa di Parangkusumo atau di Parangkirtis atau di Laut Selatan. Itu karena kondisi keraton itu kurang kondusif, itu langsung Panembahan Senopati itu bertapa di sana. Lalu ditemui Nyiroro Kidul dengan cerita-cerita-cerita kondisi keraton kurang kondusif dan kurang aman, kurang tenteram. Panembahan Senopati tersebut itu minta bantuan kepada Nyiroro Kidul bahwa supaya bagaimana supaya kondusif dan bisa aman, warganya bisa tenteram. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, ada suatu perjanjian juga itu sampai perjanjian itu bisa terkenang sampai sekarang. Setelah itu, setelah ada perjanjian dan lain sebagainya, Panembahan Senopati itu langsung pulang, pulang ke keraton. Nah diberi kenang-kenang, yaitu diberi telur jagat atau hendok jagat. Nah setelah hendok jagat itu diberi supaya dimakan. Tetapi juru mertani, juru mertani itu sebagai pendampingnya Panembahan Senopati itu, oh jangan itu, jangan Panembahan Senopati, itu jangan dimakan. Itu dibawa pulang ke keraton saja. Itu terus Panembahan Senopati itu memanggil yaitu juru taman. Nah setelah dipanggil dan juru taman menghadap, lalu telur itu dikasih oleh juru taman. Lalu oleh juru taman itu, telur itu dimakan. Setelah dimakan, itu menjadi raksasa besar. Setelah menjadi raksasa besar, terus itu apa, itu akhirnya melawan. Melawan dengan Panembahan Senopati. Nah setelah itu, setelah bisa dijinakkan oleh Panembahan Senopati, terus diberi tugas untuk kamu harus menjaga Merapi dan tempatnya dimerapi. Di Merapi itu nanti setiap tahun, nanti saya kirim. Baik kirim pakaian maupun makanan. Yaitu adalah labuan tersebut. Yang menjadi raksasa itu atau juru taman itu, kalau yang di sini dinamakan itu sebagai penjaga Merapi, yaitu kiai sapu jagad atau eyang sapu jagad. Itu terjadinya labuan. Antara kaitannya raton, parang kritis, dan Merapi. Ini adalah penjagaan dalam, ini kok dipunparingi bantuan. Otau dikadorong kalian kanjeng ratu gitu. Pramiloh penjagaan dalam, tahu syukuran, tahu pisung-sung, tahu sesaji. Ini sesaji pun ini kok, buat kalian kados, kulon jenengan. Sesaji pun ini kok, sifatnya pun tahu pisung-sung, berbunga, agaman. Labuan, istilah resmi ini pun hajat dalam Labuan. Ini kok sepunggaling upocoro adat, usah itu juga upocoro kabudayan, yang sangat penting karaton, menayu biaya gara-gara di ngerat. Ini juga menguji pika jengan, itu juga karsanipun, menangkap seronok, syukur, itu juga panuun, dan uji panuunan, diberi kembali 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 kembali. Itu juga panu berani yang diberi kembali 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 ke papan-papan ingkeng itu tempat agenugi untuk sembarang papan Injih Meniko Wonteneng Parang Gusumo Pemanjingan Kretek Tantul Lajeng Redi Merapi Dekis Leman Lajeng Redi Lawu Ingkarang Hanyar Surokarto Pasti dalam hal ini Wonteneng Alas Ingkeng Nani pun Alas dari Wono Terlebih Tayangan Terutomoyo Wono Biri Laut Selatan Gunung Merapi, Gunung Lawu Secara kosmik merupakan garis lingkaran imajiner bagi masyarakat Jawa dan secara khusus mengandung ikatan historis spiritual dengan keraton Mataram Dahulu maupun keraton Yogyakarta sekarang Ketiga tempat tersebut merupakan lokasi bagi prosesi labuhan alit dan dilakukan bersamaan dengan rangkaian pengetan Jumenangan Ngar Sodalem Seri Sultan Hamengkubwono pada tanggal tiga puluh rajab setiap tahunnya Pada tanggal tiga puluh rajab itu yaitu Labuan Labuan itu Budal atau berangkat dari kraton Yogyakarta itu diberangkatkan oleh pengelua kraton atau keluarga kraton dan itu Labuan itu langsung itu terus berangkat karena Labuan itu ada tiga tempat yaitu Merapi Parang Kripis dan Lawu semuanya diberangkatkan menuju ke tempatnya masing-masing yaitu kalau yang di Merapi itu pertama kali itu menuju ke Kecamatan Dipo Kabupaten Sleman Setelah ke Kecamatan Dipo itu sudah serah terima dan diberikan ke Kecamatan Kecamatan Dipo Setelah ke Kecamatan Dipo itu terus berangkat lagi ke Kecamatan Cangkringan Setelah ke Kecamatan Cangkringan itu sampai itu Kecamatan Cangkringan lalu itu terus serah terima serah terima dari kraton ke Bapak Kecamatan Cangkringan Setelah diterima oleh Bapak Kecamatan Cangkringan lalu terus diboyong ke sini terus dibawa ke sini itu dengan juga dari keluarga kraton maupun dari warga sekitarnya maupun dari perangkat ke Kecamatan maupun kelurahan untuk ikut mengikuti mengiringi labuan tersebut setelah dari Kecamatan Cangkringan lalu itu diserahkan kepada kami diserahkan pada saya untuk dilaksanakan labuan tersebut setelah itu kami terima karena kalau di Merapi itu tidak bisa langsung waktunya memang tidak mencukupi itu langsung disemayamkan semalam setelah itu paginya jam 6 pagi kami berangkat menuju bangsal serimananti untuk pelaksanakan ritual labuan kesuksesan waktunya Alpita Puro jadi waktunya kraton ini pun kemas ini dipun paringakan kabupaten kabupaten pun paringakan kecamatan lalu seorang waktunya waktunya genduri dungani rambun rampung paringakan genduri dan lalu waktunya 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 istirahat waktunya waktunya nyewon pangapunten dan pulau nunggu pilih peningan dalem wayah dalem menikah badet caos labuan waktunya kraton itu persiapannya kita menata terus yang kedua ditepas ke HP video jadi kita mempersiapkan untuk menata sampai untuk kita menata terakhir di bangsal manis dan selanjutnya nanti kita untuk pas pagi itu kita persiapan untuk mengantar ke gunung lawu yang pagi itu juga untuk pelepasan dilaksanakan oleh Gusti Bendoro Pangeran Prabu Busumo dan kita ada sekitar lima putusan dari kraton yang disepui oleh Kanjeng Rinto Isworo jadi saya sendiri sebagai pengirit beberapa uborampe sajian atau yang disebut sajen dalam perspektif tradisi Jawa diisyaratkan dalam prosesi Labuan Alit ini mulai dari Sinjang Destar Semaan Peningset dan sebagainya selain itu ada juga beberapa ageman dari Ngar Sodalem yang telah dipakai selama setahun kalau yang dibawa oleh laki-laki yaitu terutama pertama itu uborampe dari kraton Jakarta yang kedua juga peralatan peralatan juga ada uborampe gunungan secara kecil-kecilan karena yang jelas itu yang laki-laki membawa yang berat-berat tetapi kalau yang perempuan atau di dalam perempuan itu membawa apa namanya uborampe yang bersifat yang untuk selamatan misalnya tumpeng ada nasi dan lokpau dan lain sebagainya kain batik ini 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 bangsal bangsal pelajang kain semakan kembun ini 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 khalifurlas kain batik ini 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 yang setunggal ini 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 dari abang ya pelajang tindih wilis ini ini ijem pelajang puleng jadi dari puleng cangkring cangkring ini batik pelajang teluh watu teluh ini tenun tenun lah pelajang semakan ini antawesi pun bangu tulak pelajang pandan binetot pelajang pudang sepsari sunger pelajang sakbi turutipun selesai pelajang 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 di puleng puleng labuan yang utama nomor setunggal itu datang orang mancingan kalau mau kemudian turutipun itu nomor setunggal ini tidak bisa bisa di 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 bisa seperti jika saya ingin menikmati ke sepuan yang di sepuan, di kampung yang berlalu di setar dorong mulu, saya akan menikmati saya akan menikmati yang di kaneman saya akan menikmati sinjang cangkring, sinjang gadung sinjang teluh watu semakan geringin, semakan sunger saya akan menikmati prosesi labuhan dengan menggunakan sajen tentunya berkaitan kepada siapa sajen itu ditunjukkan persembahan dalam bentuk sajen merupakan lambang dan simbol penghormatan kepada sesuatu yang selama ini ikut menjaga keselamatan dari perubahan dan pergolakan alam cuma ada semakan gadung mati itu satu, yaitu untuk ini gadung mati nah, kalau itu apa ada kain cangkring atau kain kawung kemplang itu untuk siapa saja itu dipersilahkan selama labuhan berlangsung juru kunci merupakan seseorang yang dianggap mampu untuk mandegani dalam setiap tahapan prosesi labuhan dimana peran dari juru kunci tidaklah mudah dan penuh dengan laku dan lakon kalau secara umum pertanda itu jadi kalau diterima itu kondisi tenang dan kondisi jadi jadi apa ya namanya kondisi kabutnya itu sedikit-sedikit turun tapi itu tidak hujan itu sebagai tanda saja itu kalau menurut saya begitu jadi pertanda itu sebagai kabut itu turun walaupun hanya sedikit itu itu ada walaupun mungkin cerah cerah terus panas itu setelah itu mungkin ada sedikit kabut saya sedikit-sedikit belajar sebelum kami melaksanakan dulu ya sering ikut setiap labuhan karena juga saya sebelum saya itu menjadi apa di dijadikan juru kunci sebagai pengirit alit itu saya sering ikut jadi setiap labuhan itu ikut karena saya juga sebagai abdi dalam lakon dalam prosesi labuhan alit ini para abdi dalam memegang peranan penting agar ritual ini terselenggara dengan lancar dan sesuai dengan aturan tradisi yang ada sejak dimulainya persiapan untuk sajen penyerahan kepada juru kunci masing-masing lokasi sampai berakhirnya acara prosesi ini para abdi dalam secara kolektif bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat kalau lama ya kita koordinasi dengan abdi dalam yang bertugas di parang sumo untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk dari kecamatan sampai dengan parang sumo sampai dengan labuhan dan persiapan tempat yang untuk undangan di pantai parang sumo itu sendiri di labuhan alit saya bertugas ditugaskan dari keraton untuk mengantar uborampe labuhan ke gunung lawu yang persiapannya di Widiobudho sendiri untuk menata eee uborampe itu sampai nanti mau diantar atau penjambakan yang di gunung lawu jadi tepas Widiobudho itu salah satu kantor di lingkungan keraton yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tradisi yang ada di keraton secara umum masyarakat dan pemerintah lokal mendukung kegiatan pelestarian tradisi labuhan alit ini bukan hanya dari segi jumlah pengunjung dan penonton yang hadir pada prosesi labuhan tetapi dari spirit yang terbangun dalam upaya nguri-nguri kebudayaan yang adiluhu ini kalau masalah peran sebetulnya tidak terlalu jauh hanya saja setelah kita mendapatkan perintah dari Ngarso Dalem ini segala sesuatunya kami ikut terkecimpung di persiapan itu termasuk kebersihan parang kumoh termasuk menerima uborampe yang diserahkan oleh keraton keraton, keraton di kecamatan lalu kecamatan diserahkan kepada abigalem yang bertugas di parang sumo kalau pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Kebudayaan pertama jelas memfasilitasi memfasilitasi itu kita semacam memberikan dana fasilitasi untuk penyelenggaraan kemudian dua kita juga menyiapkan tempat untuk terlaksana prosesi tadi di kecamatan Kretek itu kita siapkan tempat kemudian juga istilahnya masyarakat yang bertindak nanti sebagai bergodoh semacam pasukan dari keraton itu juga dari masyarakat-masyarakat setempat ya kita bentuk kita fasilitasi seperti itu dari masa ke masa Labuhan Alip mengalami perkembangan dengan perubahan zaman masyarakat Jawa dan keraton sebagai pewarisah kebudayaan dan sebagai benteng tradisi mempunyai peran yang luas dalam pelestarian nilai-nilai luhur melalui aktivitas tradisi seperti Labuhan Alip ini harapan kami yaitu warga masyarakat itu supaya paham paham tentang Labuhan itulah maknanya Labuhan itu seperti apa biar itu nanti warga masyarakat itu tidak berpikiran dengan macam-macam dan perlu diketahui dan perlu di apa namanya perlu dibuktikan bahwa seperti apa Labuhan itu jadi warga itu biar nanti biar jelas dan biar tahu sebenarnya dan itu sebagai budaya itu perlu dibuktikan budaya itu supaya dilestarikan baik itu Labuhan maupun budaya-budaya yang lain kebudayaan meniko menongko jati diri bangsa bongso ingkeng merdiko meniko kedah kagungan jati diri piamba ingkeng meniko monggo domateng generasi muda generasi penerus utani pun generasi jawa pernik-pernik kebudayaan ingkeng mawerni-werni utamini pun upocoro Labuhan ingkeng menongko salah setunggal saking kebudayaan ingkeng rumah pah baik ingkisang ingkeng karaton ingkeng 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 harta kekayaan hasanah kabudayan jawa khusus kabudayan Indonesia umum ingkeng Jati diri bangsa Musulandoro. Sebagai sebuah ritus tahunan, Labuhan memiliki ruang tersendiri bagi masyarakat Jawa, di mana Labuhan bukan hanya sebuah adegan kebudayaan, tetapi lebih kepada memaknai bagaimana hubungan harmoni antara alam semesta dan manusia. Labuhan memiliki arti reflektif yang mampu menggugah kesadaran kita sebagai manusia untuk lebih menghargai warisan peradaban masa lalu yang luhur dan adiluhung. Terima kasih telah menonton!